Nah jadi ini burung yang umurnya masih tiga jam Nah ada tiga Yang ini berapa pak? Ini berapa ya? Sekitar enam jaman Sekitar enam jaman Oke lor, jadi hari ini saya lagi di tempatnya Pak Narto Ini Pak Narto Dulunya dia juri, juri di Ronggolawe Sekarang jadi peternak murai batu, peternak sukses Nah, disini ada sekitar berapa pak? Anakan 45 Anakan sekitar 45 Itu dibelakang itu, itu-itu anakan murai semua Nanti saya kasih tau yang di inkubator Dan yang di sebelah sana Indukan ada berapa pak? Ada 20 Ada 20 Dari 20 itu keluarkan sekitar 50an ya Produksi 50 70% lah 70% Jadi Ini termasuk peternak modern Oke, jadi kenapa saya bilang Pak Narto ini peternak modern Karena Pak Narto ini sudah pakai inkubator ya Jadi tidak ditetaskan di Induk gitu Jadi sudah pakai inkubator dan itu sangat efektif Karena itu bisa menunjang untuk produksi anakan Saya mau tanya-tanya nih dengan Pak Narto Seputar burung murai batu Jadi disini tuh Murai batu yang ditangkarkan itu Memang terakhnya terakh kebanyakan lokal Jadi kita Eh nanti saya mau tanya nih Apa sih sebenarnya Kebanyakan dari pemain-pemain Sumatra ini Ini sekarang ini memburu Burung dari murai batu Lokal Yaitu lokal dari Weikambas Apa sih keistimewanya Nanti saya ingin tanya-tanya Narto Gimana Pak Narto Kok murai batu ini Hari ini kan orang ini Jadi perbincangan Selalu mencari murai batu Weikambas Weikambas apa keistimewaannya Kalau murai batu Weikambas itu Memang dia punya mental yang bagus Gaya main yang enak Ngeplay Dan cepat rapat Itu kiri-kiri nya Maksimnya Jadi dia ekornya memang agak pendek Tapi gaya main Bisa dikatakan Bersainglah sama Furniu Oh gitu ya Cuman gak melembung Terus jadi gini Memang disini ya Disini saya kan sekarang ini Lagi ada di Di Lampung Timur Jadi hutan Weikambas sendiri itu Sebenarnya dekat dengan Dengan tempat ini ya Jadi untuk ukuran murai batu Di alam bebas mungkin Sudah sedikit mengurang ya Nah ini Pak Narto ini sebagai Pemerhati murai batu ini Punya inisiatif untuk Mengembangkan murai batu Trah lokal Memang tadi kita udah tau Bahwa burung trah lokal itu Punya Yang bisa dibanggakan Yaitu Dari segi mentalnya Dari durasi kerjanya Itu bagus Terus kalau lokal sini Itu durasi awal sampai akhir Itu tetap ngeplay Dan cepitnya rapat Dengan bawaan Keset-kesetan itu Tembakan juga ada Cuma memang kalau Kalau ama medan Untuk jenis volume Memang agak kurang sih Kalau yang Hurung yang paling Di medan Jadi Saya sebagai petangkar Jadi saya silang lokal ini Ini sama medan Jadi biar ketemunya Nanti volumenya Nggak terlalu Kurang lah Kita ngambil Volumenya itu Kalau bisa Di medan Gaya mainnya Tetap di lokal Jadi kalau untuk Perempuannya Banyak Kita ngambil Lokal Lokal Jadi Teman-teman nih ya Yang mungkin Kebingungan nih Cari yang sekarang Telah lokal Dimana Yang ada itu Jadi nanti Gampang nanti Sampai bisa cari Mungkin untuk ukuran Lampung Timur Atau Lampung ini Pasti tahu lah Sama Pak Yanto Pak Mak Narto Jadi ya Di sini Produksinya banyak Nanti Untuk Seperti apa Speknya Silahkan langsung Datang aja Ke Rumahnya Pak Narto Nah Pak Narto Sekarang nih kan Tadi Soal produksi Sudah ya Soal Anakan Sudah Nah ini Saya ingin tanya Apa sih Tip sukses Untuk Peterakan Jadi Pertama Kita harus Bener-bener Yakin Satu Kayak yakin Ya pasti Ada pendala Jadi Untuk Pendala-pendala Itu Sebagai Sebagai Apa ya Sebagai Untuk Kita Belajar Disitu Jadi yang penting Kita pokoknya Pasti ada Permasalahan Itu kita cari Bagaimana Supaya Kita Oh Permasalahan Ini bisa selesai Jadi pasti ada Bendala Tapi yang penting Kita yakin Bener-bener Kita Sayang Di burung itu Insya Allah Kalau Kita sayang Otomatis burung Akan sayang Amat kita Pasti dia Masih Telur Dan Anakan Pasti Jadi Itu tadi Sekilas Tips dari Pak Nato Soal Peternakan Murai Batu Ini tadi Nanti Saya Mau Kasih Video Soal Saya kasih Tahu Soal Anakan Yang Di Inkubator Jadi Nanti Saya Pengen Kasih Tahu Anakan Anakan Yang Ada Di Inkubator Sama Anakan Anakan Yang Sudah Mulai Mandiri Nanti Teman Tuhan Kan Tahu Nanti Gimana Pak Narto Ini Mulai Dari Telur Sampai Mandiri Dan Sampai Ke Tangan Pemain Gitu Pak Ya Kita Kasih Salam Dulu Sama Temannya Jadi Untuk Teman Teman Yang Ada Pertanyaan Silahkan Nanti Kirim Di Kolom Komentar Dan Sukses Selalu Sampai Silahkan Baginda Makasih Bagaimana lokal medan yang ini lanangnya lanang medan lokal oh yang lanang lokal dan medan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini lokal ini lokal ini lokal lokal ini 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 lokal ini lokal medan yang ini lanangnya lanang medan ya lokal oh lanang lokal lanang lokal yang bedoan medan